Jumpa kali ini kita mulai dengan informasi soal pilkada. Istri Ridwan Kamil, Atalia Praratia, masuk survei calon wali kota Bandung. Dari Survei Indonesian Politics Research and Consulting atau IPRC, IPRC, nama Atalia masuk dalam bursa pil walkot Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun memberi restu jika Atalia ingin mengikuti jejaknya bertarung di pil walkot Bandung. Surveinya bagus, tapi itu pilihan hidup yang akan dilalui oleh yang bersambutan. Kalau ada semangatnya, bagi suami saya hanya bisa mendoakan dan menyemangat. Tapi, karena beliau juga aktivis ya, juga doktor secara akademik, jadi sebenarnya secara kapasitas memang ada, tapi nggak bisa diputuskan sekarang. Beliau hanya menjawab, survei bagus, bagaimana tanggapan Ibu Cinta, kaya-kaya gitu ya, jawabannya adalah normatif. Survei yang dilakukan Indonesian Politics Research and Consulting dalam berbagai simulasi menunjukkan nama Atalia Prarathia selalu menempati posisi atas, tepatnya di urutan kedua setelah wali kota Bandung saat ini, Yana Mulyana. Kita coba intip untuk simulasi yang pertama, saudara, yang dilakukan secara terbuka muncul 22 nama. Lima nama teratas adalah Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, kemudian Atalia Prarathia Kamil, nama ketiga adalah Nurul Arifin, nama keempat Raffi Ahmad, dan di urutan kelima ada nama Muhammad Farhan. Untuk data selanjutnya, dalam survei yang dilakukan secara tertutup muncul enam nama yang masih bertahan di dua posisi teratas, yakni Yana Mulyana sebesar 34,9 persen dan Atalia Prarathia sebesar 32,4 persen. Kita coba cek simulasi yang berikutnya, saudara. Bila survei dilakukan tertutup dengan memunculkan tiga nama, yakni Yana Mulyana memperoleh 37,4 persen, di urutan kedua ada Atalia Prarathia sebesar 35 persen, dan Muhammad Farhan sebesar 7,9 persen. Kita coba bahas bersama survei elektabilitas calon wali kota Bandung bersama dengan jurnalis Kompas TV Nugroho Iman yang sudah bergabung dengan kita di rumah pemilu kali ini. Kang Nugi, namanya Teh Atalia Prarathia masuk dalam jajaran bakal calon wali kota Bandung. Itu baru disurvei. Kalau respon warga kota Bandung gimana? Ya, selamat sore Tifal dan saudara. Survei memang menyatakan, survei IPRC menyatakan bahwa posisi atau nama atau istri Rituan Kamil yaitu Atalia Prarathia memang berada di peringkat atas untuk menyaingi wali kota saat ini Yana Mulyana. Tapi memang, kalau suasana di kota Bandung sendiri belum terlalu hangat, masih dingin seperti hari ini. Belum terlalu mengerucut kepada siapa-siapa saja yang akan maju. Tapi memang ada beberapa nama seperti yang tersebut dalam survei IPRC yang sudah mulai memperkenalkan diri ke publik. Salah satunya adalah Muhammad Farhan yang berasal dari Pasreya Esdem. Di beberapa sudut kota Bandung sudah mulai terlihat Balikho ataupun Billboard yang menyatakan bahwa Farhan akan maju sebagai wali kota Bandung. Sedangkan Ibu Atalia sendiri sampai sekarang belum merespon apapun kepada kami terkait dengan elektabilitas berdasarkan survei IPRC yang menempatkan namanya di posisi kedua di bawah wali kota incumbent saat ini Yana Mulyana. Begitu Tifal. Oke, yang akhirnya juga muncul kemudian adalah isu politik kekerabatan. Sejauh mana kemudian ini direspon dengan munculnya nama Teh Cinta ini masuk dalam survei? Begini, sebelum isu-isu kekerabatan kayaknya akan lekat dengan pemilu di 2024. Sampai saat ini kami mencatat di wilayah Jawa Barat setidaknya ada dua kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan baik itu sebagai suami, istri ataupun adik kakak yaitu Bupati Purwakarta, Anne Ratnamustika yang kebetulan juga menjadi, sampai saat ini statusnya masih menjadi istri dari mantan Bupati sebelumnya Deddy Mulyadi. Lalu ada wali kota Banjar, ibu adik UU Sukaisih yang kebetulan juga suaminya adalah mantan wali kota Banjar, Herman Sutrisno. Kalau kita merujuk ke sebelum-sebelumnya politik kekerabatan tampaknya agak sulit dihindarkan dalam perpolitikan di daerah. Di Cimahi, mantan wali kotanya, almarhum Pak Itok dan istrinya sama-sama pernah menjabat walaupun ibu Ati itu tersangkut kasus korupsi. Lalu ada juga kita lihat mantan Bupati Bogor, Ade Yasin yang merupakan adik dari Bupati sebelumnya Rahmat Yasin yang keduanya memang terjerat dalam kasus korupsi di KPK. Nah ini yang menarik, sepertinya hal-hal yang berkaitan dengan kekerabatan ini menjadi salah satu kunci, menjadi salah satu hal seseorang untuk bisa masuk ke level politik yang lebih tinggi. Kalau kita melihat dalam kasus Atalia misalnya, mendampingi Rituan Kamil sejak menjadi wali kota, kemudian maju menjadi gubernur. Posisi Atalia memang secara akademik cukup mumpuni. Memiliki geral doktor, aktif di organisasi, kemudian dekat dengan publik. Tetapi nanti yang akan menjadikannya pertanyaan dengan siapa dan naik kendaraan partai politik apa tuh Setifal Atalia ini. Karena sampai sekarang kita tahu baru suaminya yang kebetulan menjabat sebagai gubernur Jawa Barat, yaitu Rituan Kamil yang memilih menjadi partai Golkar. Untuk menjadi wali kota harus punya kendaraan politiknya. Kendaraan politiknya apa partainya dan kemudian dengan siapa Atalia akan berpasangan. Simulasi bisa dilakukan, tetapi yang saya ingat bahwa matematika, politik itu bukan matematik. Dan politik itu bukan permainan lato-lato yang hanya bisa dibenturkan atas dan bawah, hanya bergerak atas ke bawah atau berputar. Ini lebih kepada pendulung politik yang bisa berputar 360 derajat, ke atas, ke bawah, dan sangat cair nantinya ke depannya. Begitu Tifal? Oke, kalau begitu melihat, oke belum ada respon sejauh ini. Dari analisis Anda kemungkinannya, kansnya akan sebesar apa? Dan ini menegaskan lagi, jalur mana yang mungkin bakal dipakai oleh Atalia kalau betul kemudian maju ke Pewalkot? Kalau saya belum melihat kesosok Atalianya, karena partai politik lebih mementingkan, saya rasa bagaimana memenangi pemilu 2024. Sejumlah partai masih pasang ancang-ancang, mulai pendekatan. Dari hasil survei IPRC pun terlihat sebetulnya bahwa ada terjadi perubahan-perubahan survei elektabilitas partai di kota Bandung. Saya mengambil contoh misalnya partai PDIP yang menurut survei IPRC tersebut naik ke posisi kedua di bawah PKS yang selama ini mendominasi wilayah kota Bandung dan sekitarnya termasuk Gerindra. PDIP menyalip luar biasa. Nah, apakah Atalia, Kamil akan memilih partai-partai tersebut atau sebaliknya di Pinang itu kita masih menjadi misteri. Tapi dari beberapa pertemuan-pertemuan di level nasional saya rasa para-para ketua umum parpol sudah melakukan komunikasi untuk memilih siapa yang akan menjadi calon gubernur, siapa akan dipasangkan dengan siapa. Wali kota untuk kepala daerah tingkat dua pun, wali kota dan bupati sudah mulai, saya rasa sudah mulai bahasa Jawanya itu istilahnya utak-atik gatu lah. Kalau ini dengan ini kira-kira cocok atau tidak, si A dengan si B. Dan sekali lagi, menurut survei IPRC ada sejumlah nama yang beken yang akan bertarung di wali kota Bandung. Makanya, berdasarkan survei ya, menjadi menarik. Ada nama selebritas Raffi Ahmad, ada nama anggota Komisi 1 Nurul Arifin yang lima tahun lalu mencalonkan namun belum berhasil menjadi wali kota. Ada nama Muhammad Farhan, ada nama Atalia Kamil dan tentunya incumbent Yana Mulyana. Begitu Tifal. Baik, terima kasih untuk analisis dan laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Nugroho Iman.